Saudara Mabes Polri membentuk Satgas Tim Supervisi untuk mengawasi anggaran pemulihan ekonomi nasional. Diperlukan kerjasama seluruh pihak termasuk Sistem Pengendalian Interen Pemerintah Kalbar untuk menjaga anggaran penanganan COVID-19 dari penyelewengan. Direkturat Tindak Pidana Korupsi Baris Kirim Polri membentuk Tim Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN untuk mengawasi anggaran daerah agar tidak diselewengkan. Di Kalimantan Barat, Tim Satgas PEN bersama Kementerian Sosial RI dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Api Provinsi Kalbar mendatangi Polda Kalbar untuk melakukan supervisi. Kedatangan Tim Satgas PEN ini untuk mensinergikan seluruh unsur dalam pengawasan anggaran, pertukaran data dan belanja masalah, serta penyamaan persepsi dalam pemulihan ekonomi nasional. Permasalahan kendala akan terus ada dan kita sepakat untuk menyelesaikan semua kendala-kendala ini seiring waktu mudah-mudahan menjadi jauh berikutnya. Termasuk adalah penyerapan anggaran supaya tempat waktu dan nanti dari mulai awal aspek penekanannya adalah kepada pencegahan supaya program kendali berjalan dengan baik. Brigjen Pol Tu Bagus Adi Hidayat juga mengatakan, penegakan hukum adalah upaya terakhir dalam menindak tegas oknum penyeleweng anggaran. Sehingga peran Apip nantinya akan mengingatkan dan memberikan sanksi administrasi jika terjadi penyelewengan anggaran. Dika Peberiawan, Ruai TV mewartakan.